Adakah kita telah berhasil menjadi orang bertakwa? Ini perlu selalu kita tanya pada diri kita Sebab tujuan puasa itu takwa Tidak ada lain Ya ayuhalladzina amanu, hei kamu orang beriman Kutiba alaikumusyam Diwajibkan kepadamu sebuah kewajiban secara tertulis Kenapa Allah pakai kata-kata bak, kutiba, ditulis Karena orang-orang sebelum kamu pun diwajibkan puasa secara tertulis Tapi mereka hapus dari kitab suci mereka kewajiban puasa itu Sehingga sekarang umat yang puasa Dalam setahun seperti yang diperintah Allah itu adalah umat Rasulullah SAW Nabi Muhammad saja Orang-orang Yahudi, orang Nasrani tidak puasa lagi Padahal mereka harusnya puasa 40 hari, 40 malam Bukan 40 hari, 40 malam tidak makan, matilah dia Maksudnya puasanya itu sehari semalam Jadi kalau dia makan sahur jam 9 malam Dia buka puasanya jam 9 malam Sekaligus sahur lagi Namanya wisol Puasa sehari semalam selama 40 hari Jadi makannya sehari sekali Justru kita tidak boleh Bagaimana Rasulullah SAW Bagaimana Rasul mengharamkan umat Islam untuk puasa sehari semalam Puasa kita itu Dari mulai fajar sampai maghrib Sudah itu saja Selama 30 hari Atau 29 Ayaman ma'dudat Ayaman ma'dudat itu Di bulan Ramadan yang mana diturunkan pertama kali Quran di dalamnya Kita dipanggil Kamu diwajibkan secara tertulis untuk puasa Jangan kau hapus sampai hari kiamat kewajiban ini Seperti orang dulu juga diwajibkan puasa secara tertulis Kalau kamu sungguh-sungguh puasa Seperti orang dulu puasa La'allakum tad takun Kata la'alla Kalau datang dari manusia Artinya mudah-mudahan Tapi kalau la'alla datangnya dari Allah Artinya pasti Jika kamu betul-betul puasa Seperti orang-orang dulu puasa Pasti kamu jadi orang bertakwa Ini tujuan puasa Kalau satu bulan puasa ini Kita ternyata gak berubah Dari orang mu'min menjadi orang mutakin Gagallah perjuangan sebulan ini Ada orang nanya Saya itu sudah 50 tahun puasa Sudahkah saya menjadi orang yang bertakwa? Oh pertanyaan itu dijawab dengan dua pertanyaan Sudahkah engkau jijik dengan yang haram? Oh saya yang haram belum jijik Istri tetangga kalau lewat masih saya ikuti lenggangnya Tangding-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang Kalau begitu Anda belum bertakwa Anda Masih fasik Masih orang durhaka Pertanyaan kedua Saya sudah jijik dengan yang haram Bagus Pertanyaan kedua Apakah Anda masih rakus dengan yang halal? Oh iya saya sih kalau buka puasa itu Sutunya aja tujuh Sutu Medan, sutu Betawi, sutu Rawon, sutu Medura, sutu Makassar Kalau begitu Anda belum orang yang bertakwa Sebab latihan takwa untuk puasa ini Mencapai takwa Ciri-ciri orang bertakwa hasil Latihan puasa dua Jijik dengan yang haram Tidak rakus dengan yang halal Kalau sudah timbul sifat itu Dengan yang haram kita jijik Dengan yang halal tidak rakus Anda orang bertakwa hasil Latihan puasa Makanya Rasulullah itu Mengajarkan kita satu hal yang unik Allah memerintah kita puasa Puasa itu menahan diri dari yang halal Bukan dari yang haram Orang puasa haram makan babi Tak usah puasa pun haram makan babi Betul Orang puasa haram minum tua Tidak usah puasa pun minum tua haram Betul Orang puasa itu diharamkan makan yang halal Jus jeruk halal tidak? Nah coba minum siang hari Kena empat Haram Berdosa Puasanya hari itu batal Wajib diganti hari lain Soto Madura halal tidak? Nah coba makan Soto Madura besok pagi Kena empat Haram Berdosa Puasanya hari itu batal Wajib ganti hari lain Betul Jadi orang puasa itu diharamkan Memakan yang halal Minum yang halal Istri halal tidak? Kuat jawabnya halal tidak? Ya tergantung istri siapa dulu Kalau istri sendiri halal Coba tiduri siang hari Besok Kena lima Haram Berdosa Puasa hari itu batal Wajib ganti hari lain Kena Kafarat Dia harus puasa dua bulan berturut-turut Atau Bayar kasih makan 60 orang miskin Padahal istri sendiri Supaya timbul sifat taqwa Tidak rakus dengan yang halal Jijik dengan yang haram Itu kata Allah Kata Rasulullah Eh Nabi nambahi lagi satu hal yang sunat Meskipun tidak wajib Diikuti Tapi ini sunat Untuk melatih rasa Rasa jijik dengan yang haram Dan tidak rakus dengan yang halal Rasulullah mengatakan Bukalah puasa dengan Rutop Korma mengkal Kerkes-kerkes Kalau tidak dapat rutop Dengan tamar Korma kering Kalau tidak dapat tamar Makanlah buah-buah yang manis Pisang Sawoh Lengkeng Apa lagi itu Apa Semangka Melon Kalau tidak ada minmai Dengan air Yang tidak dibakar api Air suci Aquades Ini kan hebat Kenapa harus kurma Imam Ghazali Rahimahullah Ta'ala Mengatakan dalam kitab Ihyaulimuddin Sunatnya makan korma itu satu Masih lapar Tiga Kurang Lima Masih kurang Tujuh Masih kurang juga Sembilan Paling banyak Dua puluh satu Saya ini Waktu mudah Saya tes Saya ambil Korma Dua puluh satu biji Buka puasa Saya makan Korma Sepirik Dua puluh satu Tujuh Berhenti Dipaksa Sembilan Gak tahan lagi Kalau ada yang makan Korma Lebih dua puluh satu Kurasa monyet itu Sekarang saya tanya Itu korma Apalagi pisang Coba tonjok tangan Para hadirin Yang sanggup Buka puasa Makan pisang Dua puluh satu butir Ayo Ada yang sanggup Gak sanggup Supaya apa sih Supaya gak rakus Dengan yang halal Supaya anda Jadi orang bertakwa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton